Empat wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial dan satu waria terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Banjir Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur, lini hari tadi. Tugas mendapati empat wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial, satu pria dan satu waria yang tengah asik berkumpul di pedagang kaki lima di pinggiran Banjir Kanal Timur. Razia dikelar lantaran adanya aduan dari masyarakat soal tindakan asusila dan penjualan minuman keras. Keenam orang itu kemudian dibawa ke Pantri Sosial Bina Insan Bangun Daya II di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Ini melaksanakan apel penutipan karena adanya aduan dari warga, merupakan perasaan dari warga kita, adanya indikasi tindakan asusila maupun minuman keras. Dan memang ini bukan yang pertama kali kita lakukan, sebelumnya kita telah melakukan imbauan maupun keguran, kita telah memanggil kekelurahan untuk seperti ini tidak diulangi lagi, namun karena ini terulang lagi.